Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik saat ini saya masih menyampaikan terkait sekelompok preman yang kita sebut banjago yang mengkroyok marinir hingga luka parah ya jadi disini saya ambil dari babeh.nus ya Bang jago pengoroyok anggota TNI di Bungu Rasis sudah ditangkap inilah foto-fotonya kawan ya pojoksatu.id Oke sebentar gangguan teknis dulu ya ini gara-gara sinyal kali Hai pojoksatu.id sidu arjo Hai foto bang jago pengoroyok anggota TNI di terminal Bungu Rasis sidu arjo Jawa Timur beredar di media sosial foto pelaku pengoroyok anggota TNI itu dibagikan oleh akun Instagram at info komando pada hari Minggu malam tanggal 23 Mei 2021 salah satu pelaku yang ditangkap yakni banjago bertubu tambun ia tampak mengenakan baju kaos merah topi dan celana pendek wajah para pelaku pengeroyokan anggota TNI di waru sidu arjo kok masih glowing mint after beforenya masa harus mimin pos tulisnya info komando juga membagikan video penangkapan empat pelaku dalam video terlihat pelaku di gelandang tanpa perlawanan sementara pada video lainnya terlihat sejumlah anggota TNI dan Polri sedang berjaga di lokasi kejadian situasi malam itu seluruh unsur pimpinan TNI Polri turun ke TKP untuk mengamankan lokasi agar tidak terjadi gesekan katanya pelaku lain masih dikejar pelaku pengeroyokan anggota TNI di terminal bungurasi sidu arjo Kapol resta sidu arjo Kombes polisi sumarji membenarkan empat pelaku pengeroyokan anggota TNI di terminal bungurasi sudah ditangkap empat pelaku yang telah ditangkap yakni UNH RTR FCP dan YMK mereka adalah preman terminal bungurasi menurut Kapol resta sumarji kasus ini bermula saat anggota TNI di teriaki maling kemudian didatangi dan dikeroyok point preman terminal kompo pemuda itu sudah digelandang kapol resta sidu arjo setelah ditangkap pada hari Minggu malam tanggal 23 Mei 2021 mereka kita amankan dan dibawa koma pol resta untuk dimintai keterangan lebih lanjut tambahnya para pelaku masih menjalani pemeriksaan penyidik satres krim pol resta sidu arjo sedangkan pelaku lain masih dalam pengejaran polisi mereka pelaku utamanya dan ada beberapa pelaku pelaku lain yang masih terus kami cari kami kejar semua sampai tertangkap tegas kapol resta sumarji nah inilah kawan situasi yang kita tahu bahwa sebenarnya ini kan merosahkan preman-preman ini kan merosahkan masyarakat ya tentara saja dibuat begitu apalagi masyarakat biasa bayangkan dia koroyok sampai terluka para anggota itu baru ditinggalkan begitu saja untung ada warga setempat yang melihat dan mengamankan sehingga dibawa ke rumah sakit bayangkara ya polisi ini harus dibuat jerah orang-orang begini ya selalu saya katakan kepada sadar-sadar aku semua tentara itu doktrinya cinta rakyat tapi koraknya ke tiga-tiga begini ya sampai bawa blur sampai lupa para anggota dibuatnya makanya ini kalau nggak dikasih pelajaran ini mau raja lele yang begini-begini ya kalau tentara saja dibuat begitu yang sekali lagi saya bilang bagaimana dengan masyarakat biasa mudah-mudahan ini bisa segera ditertipkan di setiap wilayah ya TNI Polri bersatu buat sadgas tertipkan hal-hal yang begini wajah-wajahnya begini semua ya apa salahnya tentara kalian tuh apakah bangga apakah suatu kebanggaan bahwa pernah mukulin tentara sampai bawa bulu apakah itu apakah tentara harus seperti dulu lagi ya di jaman-jaman dulu ya ada sedikit salah dilihat dihantam kan tidak perlu tentara itu kan dididik di doktrin untuk mencintai rakyat menegakkan kedaulatan tapi kalian malah bablah seperti ini kawan ya mudah-mudahan ini segera semua ketangkap proses semua yang berat-berat ini ya sedih juga melihat yang begini-begini sedih harusnya itu kalau ketemu tentara ya baik-baiklah museum karena memang tentara sekarang udah begitu dibuat begitu tidak sangar kayak dulu lagi eh dulu mungkin kamu begini aja udah bawa bulu kamu dibuatnya tuh nah ini dan kepada saudara-saudaraku rekan-rekan TNI yang masih aktif ikuti aja prosedur sesuai dengan yang ada ya hampir tidak terlalu melebar kesana kemari tapi aneh juga masih ada aja yang kejadian begini belum lagi kejadian yang di Jakarta lah yang Mbak Binsa ini saya nggak ngerti nih sekarang ini fisikologisnya bagaimana nih ya mudah-mudahan tidak terulang lagi dan ini diproses keras diproses hukum lah karena ini meresahkan ya kalau tentara saja dari begini ya masyarakat lain pasti tambah resah dengan adanya kayak gini-gini ya dan tinggal-tinggalnya lagi ya kamu habis babak bulur begitu kamu bantai dia anggota itu kau tinggalkan dalam kondisi begitu apa belum pernah dirasakan dihantam sama tentara mungkin ya mudah-mudahan ini nggak kejadian lagi viral konfidifiden seperti ini kawan ya ini harus diproses hukum yang berat tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam warahmat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh